Ya, kanti-kanti dua orang kuli bangunan di Kecamatan Pasar Jambi nekat menguras harto milik majikan Nyodewe. Pelaku yang bekerja sebagai tukang tersebut mencuri saat rumah dalam keadaan kosong. Jajaran Polsek Pasar berhasil merengkos dua orang tersangkau kasus pencurian di kawasan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Tersangkau atas nama Salma alias Kang Edi, serta temannya Marulisi Tompul alias Ateng, Bargo, dan Nausini. Dari tangan tersangkau melisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni seko unit televisi, dua tabung LTV, 3 kg, 4 buah guci hias, serta dua unit mesin giling. Keposek Pasar AKP Sandi Mutakin mengatakan, kedua tersangkau tidak lain merupakan pekerja buru bangunan di rumah korban pencurian. Kedua nyonekat mencuri barang pribadi milik korban di saat kondisi rumah tengah sepi. Atas pencurian tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai 20 juta rupiah. Polisi juga masih mendalami keberadaan barang bukti hasil curian lainnya, yang disinyalir telah dijual tersangkau. Kedua tersangka ini tersangka pencurian, jadi dengan modus pungka rumah. Jadi mereka berdua ini bekerja di rumah korban sebagai buru bangunan yang ditegaskan untuk melakukan beberapa pekerjaan di rumah korban. Namun tersangka ini kedua, ketua tersangka ini malah mengambil beberapa barang milik korban di dalam rumah dan di sekitar lingkungan rumahnya. Apa capai diambil Pak? Dari hasil pemeriksaan yang diambil itu beberapa batang besi, kemudian televisi, kompor gas dan beberapa mesin penggiling. Modusnya apa tadi Pak? Di modusnya tersangka ini bekerja di rumah korban sebagai buru bangunan, kemudian satu korban mengambil beberapa besi yang ada di kalaman rumah, kemudian berlanjut melakukan pembokaran rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban petal dan dikursi dengan korban itu sekitar kalau dinilai dengan uang sekitar 20 juta rupiah. Si melakukan korban baru kali ini melakukan pencurian. Atas kejadian tersebut tersangka terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam 7 tahun turungan penjara. Asal Patahangi, cek IPI, nyabari. Terima kasih telah menonton!